Hello Parents Makan menjadi suatu aktivitas penting bagi bayi di atas usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya sehingga parents perlu mengoptimalkan aktivitas satu ini untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembangnya Namun sayangnya ada beberapa masalah yang kerap muncul saat anak sedang makan Masalah tersebut seringnya muncul di fase si kecil mengalami transisi dari asi ke makanan padat Tentunya hal tersebut tak boleh dibiarkan begitu saja karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan perkembangannya Nah pada edisi kali ini akan kita bahas macam-macam masalah makan pada bayi serta cara mengatasinya Yuk kita bahas parents Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Menolak Makan Salah satu masalah yang paling sering dijumpai saat bayi makan adalah bayi yang suka menolak makan Bahkan ada saja tingkah bayi saat menolak makan tersebut Mulai dari memalingkan wajah, menangis, bahkan berteriak Ada beberapa alasan yang membuat bayi menolak makanan tersebut Di antaranya karena ia merasa kenyang, lelah atau karena sedang sakit Untuk mengatasinya, aturlah jadwal makan dan minum susu dengan baik Pastikan bayi tidak terlalu kenyang sebelum tiba jadwal makannya 2. Memilih-milih makanan Masalah makan lainnya yang sering dijumpai pada bayi adalah kebiasaannya yang suka memilih-milih makanan Tentu hal ini membuat parents pusing karena bayi hanya mau makan dengan menu yang itu-itu saja Namun parents tak perlu bereaksi berlebihan Sebab hal ini umumnya akan hilang dengan sendirinya Jika parents terus secara konsisten menawarkan makanan baru pada waktu makan yang lain 3. Tersedak Masalah makan lainnya yang bisa dialami oleh bayi adalah tersedak saat makan Hal ini bisa terjadi karena porsi makan bayi yang terlalu banyak Atau bayi yang masih beradaptasi dengan tekstur baru yang ia rasakan Jika si kecil sering mengalami hal ini Cobalah berikan makanan dalam porsi yang kecil pada sendoknya Selain itu, perhatikan tekstur makanan yang sesuai dengan usia atau kemampuannya Kemudian secara perlahan tingkatkan tekstur makanannya 4. Menyembur-nyemburkan makanan Bayi yang suka menyembur-nyemburkan makanan bisa menandakan beberapa hal Pertama, itu bisa menjadi salah satu bentuk penolakan bayi akan makanan tersebut Namun hal itu juga bisa menandakan bayi yang mengalami masalah pada sistem pencernaannya Untuk membantu mengatasi hal tersebut, sering-seringlah menyendawakan bayi setelah ia selesai minum asih atau makan Jika kondisi ini terus berlangsung, maka periksakan hal tersebut ke dokter 5. Alergi Makanan Bayi yang alergi pada suatu makanan juga menjadi salah satu permasalahan makan pada bayi Bayi yang mengalami alergi umumnya akan menunjukkan beberapa gejala Seperti munculnya ruang pada kulit, diare, dan lain-lain setelah mengkonsumsi makanan pemicu alerginya Oleh sebab itu, saat memberikan MPAC pada bayi, cobalah mengobservasi respon tubuh bayi setelah mencoba suatu makanan yang baru Nah itu dia parents, macam-macam masalah makan pada bayi serta cara untuk mengatasinya Semoga informasi ini bermanfaat ya parents Sekian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati